Sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau makan ramen dengan mangkok raksasa. Ini lokasinya deket banget sama Art Street, nanti kita juga kesana ya. Sekarang aku mau kasih lihat mangkok raksasa yang aku maksud. Ini loh, besar banget kan? Tapi yang aku suka dari tempat ini, meskipun mereka bikin konsep menarik dengan mangkok besar, bukan berarti kita bisa buang-buang makanan karena kebanyakan. Maksudnya kalau untuk sekedar mau ngerasain makan dengan mangkok raksasa, kita bisa pesan porsi dua orang. Jadi mangkok raksasa ini dimulai dari porsi dua orang sampai lima orang. Dan pengunjung yang datang kesini beragam banget. Orang-orang dari berbagai belahan dunia. Tempatnya selalu ramai sih, tapi hari itu aku lagi beruntung banget karena cuma perlu menunggu empat menit untuk akhirnya dapet meja. Mereka ada lima varian rasa. Aku pesan yang special spicy seafood noodles, porsi tiga orang, level pedasnya di lima. Saat makan! Dan aku juga pesan crispy silk fish. Coba ya! Ini kayak kentang goreng, tapi ininya fish gitu. Karena aku suka unik-unik. Lebih enak kalau dicocel pakai sambalnya sambalnya sambal Bangkok. Ini dia pilihannya. Ada seafood, ada beef, ada pork. Aku tanya yang paling enak itu yang mana? Seafood, dia bilang gitu. Jadi aku pesan yang seafood. Cans! Sekstur minyak kenyal banget. Banget. Ini aku level lima ya. Level lima nggak pedas ternyata. Masuknya pedas, tapi masih oke. Oh, it's so good. Oh, it's so good. Oh, it's so good. Oh, it's so good. Aku udah tahu kapasitas perut aku ya. Jadi kayak beberapa hari yang lalu kan aku sempat makan bason pedas banget. Dan lambung aku ya, itu sakit banget. Kayak di apa-apa silet? Di beset silet ya. Kayak ke silet gitu loh. Perut aku kalau kayak gitu, biasanya cabainya itu kayak cabai-cabai kimiawi gitu loh. Nah, ini pedas. Di lidah pedas. Di area sini nih, pedas-pedasnya, pedas-pedas mild, tapi ya. Tapi di perut aman. Begitu masuk tenggorokan juga aman gitu tenggorokannya. Tapi ini juga bisa berasa sih. Pedasnya bukan pedas buatan. Kalian pahamkan maksud aku. Jan! Hmm, kenyang. Super-super yummy. Oh my God. Aku udah lama gak nemu makanan pedas yang aku suka banget. Akhirnya ketemu lagi. Ini kan banyak banget ya yang datang tuh ada dari England. Dan, pokoknya berbagai macam negara gitu. Ya, make sense sih kalau banyak yang kesini. Karena secara tampilan tuh kayak menarik perhatian kan. Menarik orang tuh penasaran mencobanya. Jan! Tapi kadang, ketika kita lihat kayak, ini menarik banget pas dicoba kan. Ya, ternyata. Gitu. Tapi yang aku suka ini beneran anak-anak. Wow, so good. Udangnya gede banget sih. Gimana nih cara makannya? Yaudah deh, pake tangan. Bentar ya. Sabar ya. Gila, udah kan berbalik. Nyam, 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 nyam. Kita siram dulu. Gendut banget. Sekali gigit udang kan cepet, abis ya, cepet hilang gitu kan. Kalau ini kayak, 6-7 kali gigitan masih ada udangnya gitu loh. Sik sih. Kalau kapan-kapan aku main lagi ke Penang, aku ini pasti masukin ini. Untuk aku visit lagi. Sik sih. Sik sih. Sik sih. Minya, tinggal segini. Wah. Good luck, good luck, good luck, good luck. Habis ini kita jalan kaki ya. Kita menelusuri Art Street. Nyam, 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 nyam. Aku dikasih permen masa? Katanya makasih udah dateng. Dikasih permen kayak anak kecil ya? Mungkin tadi karena liat curut ya? Ini kita tinggal jalan terus belok ke kanan. Semuanya itu jalanan penuh butik, ada cemilan juga. Tapi aku pengen cari agenda sih kalau ada. Ngaca mulu, ngaca mulu. Mulu dong, ini diharapin nih. Aku sempat tanya kan ke driver mobil online. Pak, kalau mau cari agenda atau notebook di mana ya? Terus dia jawab, di dekat toko noodles itu ada Art Street. Kamu bisa temuin banyak agenda loh di sana. Kamu jelajahi aja semuanya ya. Banyak banget yang bisa dilihat. Dan ternyata bener aja. Tempat seperti ini tuh emang aku banget sih. Sesuai dengan apa yang aku suka. Ada mural di dinding. Terus di sepanjang jalan banyak toko aksesoris, makanan, dan gedung-gedung tua. Kita coba masuk toko ini dulu ya. Karena gak ada, aku coba ke toko di sebelahnya. Semoga di sini dapet sesuatu. Tujuan aku cuma mau beli agenda. Soalnya yang di rumah tuh udah mau habis. Aku paling suka nih ngumpulin washi tape. Biasanya aku pake buat magic book. Terus post-it yang kayak gini, stiker, tapi bukan yang kayak gini sih. Kayaknya aku harus cari lagi deh di toko lain. Sepanjang jalan ini, masih banyak tokonya. Jadi masih banyak harapan untuk menemukan agenda. Kita ke toko ketiga. Di toko ini lebih banyak pilihannya. Soalnya selain stationery, mereka ada patchwork, fabric craft, leather craft. Pokoknya craft workshop. Jadi bisa dibilang lebih komplit dan handmade. Tocong, Tocong. Ini apa ya? I know. Iya, tapi ini lambang apa gitu? Lonceng, Tocong. Buat anak kecil. Paspor anak kecil. Lucu ya? Buat paspor curut ya? Curut kan selalu penumpang gelap. Ya emang. Eja imigran. Imigran sih? Imigrasi. Jangan bikin gue makin oon. Tocong, ini lucu nih, Tocong. Susi. Nggak, nanti gue makan dulu. Akhirnya aku beli stiker ini. Dan nggak dapet agenda. Tapi nggak apa-apa. Soalnya cuma cuci mata di Pinang Street Art aja tuh udah menyenangkan. Ini dengan catatan kalau kalian suka segala hal yang berbau art ya. Ya, atau makanan. Kalau capek keliling, atau nggak mau jalan kaki, ada pilihan naik beca. Atau rental sepeda. Kalau kalian suka banget sama ayam berbumbu, ini di area ini. Tinggal lurus ke sana. Dia adanya di sebelah kanan. Semoga dia buka ya. Soalnya hari ini hari merdeka. Untung aja buka. Dan udah ramai banget dong yang ngantri. Stol ayam ini udah ada lebih dari 17 tahun. Kenapa masih ramai dan selalu ramai? Karena ayamnya tuh digoreng dua kali di dua wajan dengan suhu berbeda. Dan mereka cuma pakai belacan Pinang. Bahannya sederhana banget. Campuran tepung beras, tepung terigu, dan belacan. Tapi bahan sederhana kalau ada di tangan yang tepat, hasilnya nggak akan sederhana itu sih. Dua, nyiap sekali. Saat makan. Ya, nih. Super-super yummy. Garing banget. Oh. Oh, parah. Dia rasanya cenderung asin sih. Garingnya parah sih. Nah, ini aku bagian ini nih. Aku suka ini. Sampai yang belum sih ya. Sampai yang belum sih ya. Sampai yang belum sih ya. Dipotongin gitu sama dia. Sampai yang belum sih ya. Wow. Enak banget di kulitnya. Jangan khawatir. Abis dari sini, aku punya tempat. Khusus kulit ayam. Eh, lumayan agak jauh sih. Naik mobil. 30 menit. Tapi, kita harus kesana. Kalau makan ini, selain ayamnya. Taraaa. Harus kesan tahu. Tahu gorengnya dia. Asin sekali. Warnanya agak sedikit kuning ya. Tapi, dia jam bukanya cepat sih. Buka 0.05. Tutup 0.08. Cuma tiga jam dia jualan. Yuk, sekarang kita ke kulit ayam ya. Sebelum pindah lokasi, kita beli minum dulu ya. Soalnya aku agak seret. Bapak ini jual soya milk sama grass jelly. Tapi, kayaknya aku mau beli soya milk aja deh. Yang ukurannya besar. Ini banyak banget jajanan. Tapi, kita ke kulit ayam ya. Yuk. Sebenarnya, aku tuh sengaja banget. Nggak beli sayap ayam yang banyak. Supaya nggak terlalu kenyang. Soalnya, aku mau pesan kulit ayam yang banyak. Seandainya sayap ayam tadi jadi makanan terakhir, aku pasti udah pesan 10 potong sih. Oke. Setelah kulit ayamnya ada di depan cafe ini. Atau lo makan durian? Oke. Oke. Itu cempendak. Bodoh. Bukan durian. Apa sih? Duren ya? Oh, suka nyolot salah. Ini lu nih. Halo. Yang sedap yang mana jadinya? Manis. Ini dua manis. Ini manis. Makannya di mana? Di halte. Nggak apa-apa ya. Makan di halte. Anggap aja sembari nunggu bis sekolah dateng. Jadi kita seharapan pagi. Thank you. Saat makan. Enak banget ini. Manis sekali nih. Enaknya sih kalau makan durian gini tuh ini buat sendiri. Tapi nggak boleh. Soalnya dia kan kolesterolnya lumayan tinggi ya. Sebenarnya apa sih yang bikin kolesterol? Nggak paham nih. Super, super yummy. Dilihat ini ya di Ipo ya. Makan durian kecil-kecil itu loh. Di sini nggak ada. Ke Ipo. Jangan. Bahaya kalau ke Ipo. Nggak mau pulang. Nggak ada bus yang berhenti tau deh tadi. Nggak ada bus yang berhenti. Saatnya busnya baru dateng kalau di calling-calling. Gap ya. Ya, udah. Cong, gila cong. Enak banget cong. Nambah nggak? Udah nih ya, cut nih ya. Cut, cut. Tadi aku belum sempet hotel tour kan. Jadi setelah dari typing, aku langsung meluncur ke hotel sebelum mulai makan-makan. Aku pilih hotel The George. Kalau nggak salah ingat, di sini pakai deposit cash 100 ringgit. Nanti dibalikin ketika kita mau check out. Di lobby, disediain minuman yang bisa kita minum kapanpun. Sekarang kita menuju lift ya. Kita naik ke kamar. Ih, lucu banget. Tadi dia bilang ada tempat gym, steam room. Wah, ntar deh ya. Abis makan banyak, kita nge-steam ya kan. Ngeluarin kalori. 5-1-5. Aku suka sekali. Begitu masuk, seperti biasa. Di sini kan, mini barnya. Aku suka nih. Tuh, bludru. Aku suka nih kalau ada kaca. Kaca gini. Jadi kita bisa lihat outfit kita dari atas sampai bawah. Kita bisa lihat outfit kita dari atas sampai bawah ya kan. Nah, ini enak. Tipe kacanya yang kan ada kadang yang suka apa sih berbayang gitu loh kadang. Nah, ini enggak. Taraaa. Wah. Bagus. Sebelah sini nabung. Nabungnya enak nih, aku suka nih. Mandiknya. Taraaa. Oke lah, oke. Segini, oke lah. Oke, ini tipe lantainya juga cepat kering. Ini buat. Taraaa. Setelah itu, masuk ke sini. Langsung, kamar. Tadinya tuh, aku tuh mau di hotel satu lagi. Cuma udah enggak ada kamar. Nah, sisa kamar di sini, di hotel ini. Cuma ada sisa kamar satu. Jadi, ranjangnya dapet yang ini. Aku suka nih ini. Bisa buat ngedit. Di hotel yang kemarin di Taiping, itu kan colokannya tiga. Yang gepeng gitu loh. Jadi, harus pakai adapter. Nah, untungnya di sini tiga. Tapi, enggak perlu pakai adapter. Karena dia enggak kurus. Di sini bisa buat ngecil-ngecil. Nonton. Setelah itu, pemandangannya sih cuma kayak gini ya. Enggak bisa ngintip. Kan aku tukangnya ngintip. Sekarang, kita mulai hari kita di Pineng. Dengan makan ada kayak big bowl noodles. Itu yang gede banget. Parah. Mari kita kesana. Terima kasih telah menonton.